Itu ya, ada on live on YouTube now. Oke, ada pertanyaan for the last meeting? Do you guys have any question? Gak ada? Aman ya? Oke, kalau gak ada saya review sedikit aja biar nanti nyambung dengan materi pada hari ini ya. Ya, jadi apa yang udah kita pelajari so far? Yang pertama kita belajar tentang one clause ya. Di mana one clause itu kalimat sederhana atau simple sentence. Di mana simple sentence itu kita cukup memastikan kalimat itu sudah punya subject atau verb ya. Itu yang pertama. Terus kita pastikan bahwa kalimatnya tidak double subject maupun tidak double verb dengan memilih jawaban yang sesuai tentunya ya. Terus kemarin kita bahas tentang multiple clauses ada dua jenis yaitu ada complex sentence dan compound sentence ya. Ada compound dan complex. Nah, compound sentence itu kita bisa tahu dari konektor yang dipakai ya. Jadi ada and, or, but, so ya dan sebagainya. Nah, kalau complex sentence itu dibagi tiga ya. Ada adverbial clause, ada non-clause, dan ada adjective clause. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dua klausa sisanya yaitu tentang non-clause dan adjective clause ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya kalau teman-teman perhatikan, dari kemarin kan sebenarnya polanya seperti ini ya. Jadi, one clause. Eh, ini kelihatan nggak ya? Word saya kelihatan ya teman-teman ya? Can you see the word? Kelihatan ya? Diperusar lagi, sir. Oke, bentar-bentar saya gedein. Ini? Ya, oke. Nah, one clause itu kan kalau teman-teman perhatikan polanya kan selalu seperti ini ya. Subject verb gitu ya. Nah, kalau untuk multiple clauses ya. Multiple clauses ya. Saya giniin deh biar. Nah, multiple clauses kan ada dua tuh. Ada. Bentar, biar enak. Gini deh. Mana enaknya ya? Saya tulis gini aja kali ya. Compound Sentence. Nah, ini ada. Compound Sentence ini kalau teman-teman lihat kemarin kan polanya begini ya. Subject verb, terus ada konektornya, terus subject verb ya. Polanya kan gini. Ya kan? Compound Sentence itu polanya seperti ini. Terus ada, kemarin kita bahas ada apa? Adverbial, saya singkat ADV ya. Clause. Adverbial clause juga polanya seperti ini ya teman-teman ya. Subject verb, terus connector ya. Biasanya sebelum konektornya ada koma nih, biasanya gini kan. Koma, ya kan? Eh, sebentar. Gini deh. Koma, konektor, habis itu subject. Sub, gitu ya. Nah, gini kan. Atau pola yang kedua kalau untuk adverbial clause ya, itu biasanya ada konektornya, konektornya di depan dia. Konektornya di depan, habis itu subject verb, baru koma di belakangnya, terus subject verb. Nah, gini kan. Jadi, kalau adverbial clause, polanya bisa dua ya. Bisa subject verb, habis itu konektor, terus subject verb. Atau konektornya di depan, terus subject verb, belakangnya subject verb. Gitu kan ya? Nah, kalau perhatikan teman-teman. Saya kasih contoh ya, biar enggak terlalu bingung. Contohnya yang di sini, misalkan. I miss you, but I hate you, misalkan. Nah, kalau yang di bawah, misalkan. He comes to the class, koma. Even though, atau although deh. Terpakanya, although he is sick. Nah, gini ya. Aduh, enggak cukup teman-teman. Ini saya kasihin aja deh. Eh, hilang. Kok jadi malah gini? Gimana ya, biar cukup ya. Ini saya nih deh. Bentar. Subject verb, subject verb. Nah, terus ini. Nah, ini kan cukup nanti. Although he is sick. Nah, gini kan. Ini kan juga bisa dibalik begini kan. Although he is sick. He still comes to the class. Nah, contoh. Jadi, polanya, kalau alphabetical class itu wajib ya. Baik sebelum konektor, maupun setelah konektor, itu wajib ada subject verb. Wajib ya. Hukumnya seperti itu. Jadi, enggak boleh. Semisal, although, misalkan, is sick. Nah, ini enggak bisa nih. Ya, setelahnya enggak lengkap. Harus ada subject-nya. Atau, semisalkan, although, ini hilangnya nih. Misalkan, although, he is sick. Nah, enggak bisa. Subject-nya enggak ada ya. Jadi, harus. Artinya sesuai itu harus memenuhi kriteria ini ya. Jadi, setelah konektor, harus ada subject verb-nya. Sebelum konektor, juga ada subject verb-nya. Ini ringkasan untuk yang kemarin. Sudah pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materi hari ini? Enggak ada? Enggak ada ya? Nah, oke. Kenapa saya singgung pola kalimatnya? Karena nanti kita akan belajarnya lebih dalam ya. Di adjective clause dan di non clause. Karena kalau di materi, apa namanya, adjective clause dan di non clause ini, itu agak sedikit nyeleneh ya. Agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi, saya terangkan dulu sedikit tentang adjective clause dan non clause itu. Seperti apa? Ada di mana materinya? Nah, ini. Nah, ini dia. Jadi, ada adverbial clause. Ini mudanya seperti ini kan ya. Nah, terus di sini ada adjective clause. Lalu ada non clause. Nah, ini ya. Kita mulai yang di non clause-nya dulu. Jadi, non clause itu dia berbeda dengan klausa di adverbial ya. Kenapa berbeda? Karena setiap konektor yang ada di dalam non clause ini, itu sangat berbeda jauh bentuknya. Jadi, konektor di non clause ini, kebanyakan adalah menggunakan kata tanya atau question word di dalam konektornya. Jadi, ada what, ada when, ada where, ada why, dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman menemukan di dalam soal kok ada konektor yang menggunakan question word yang tadi saya sebutkan, maka itu kemungkinan besar adalah non clause. Itu cara membedakan dia konektornya milik siapa itu cukup dari hal itu, kita bisa tahu. Kalau misalkan muncul although, misalkan, oh ini pasti punya inverbial clause. since, oh ini pasti punya inverbial clause. S, pasti punya inverbial clause. Tapi kalau sudah munculnya what, apa namanya tadi, how, terus that, if, gitu ya. Eh, kalau if apa namanya, weather, gitu ya. Itu dia pasti punya inverbial clause. Nah, yang lebih rumit lagi kalau di non clause adalah, di sini ada dua tabel ya teman-teman ya, saya tuliskan untuk non clause ini. Jadi, kalau di adverbial clause kan kita mau konektornya apapun ya, itu kan tetap strukturnya sama ya. Selalu subject verb setelah konektor atau sebelum konektor ada subject verbnya juga. Tapi kalau di non clause ini berbeda, teman-teman. Kalau konektor yang ada di tabel yang di atas, di sini ya, itu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, weather, if, dan that. Kalau ada konektor ini di dalam statement atau di dalam pertanyaan, maka struktur kalimat setelah konektor itu wajib berpola subject verb. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada konektor what, terus setelahnya ada pola subject verb. Jadi, kalau ada konektor what di sini, dia polanya adalah subject verb. Kalau ada konektor dead di sini, misalnya kita pakenya dead, maka setelah dead ini wajib subject verb. Kalau ketemu dengan, apa lagi, why di sini, wajib ketemu dengan subject verb. Nah, sedangkan kalau ada di tabel dua, yang tabel di bawah ini ada whoever, what, whatever, which, whichever, maka struktur setelahnya ketemu dengan verb langsung. Jadi, ada di dalam tabel ini ketemunya dengan verb langsung. Loh, sir, tapi kan itu ada what, sir. What-nya di sini subject verb, ini kok verb. Gimana tuh? Nah, ya. Jadi, connect, ini semangatnya saya tuliskan di sini ya, ini pengecualian, ada tiga di sini. Jadi, kalau ada konektor tiga ini di dalam, apa namanya, klausan, noun, klaus, maka strukturnya ini ya, semangat struktur itu berarti kalimat setelah konektor ya, itu boleh berpola subject verb, atau setelahnya hanya ketemu dengan verb saja. Jadi, kalau ada what, which, dan whatever, ini boleh dua-duanya. Tapi, kalau hanya selain ketiga yang ada di dalam, yang saya pengecualian ini, maka dia harus ngikutin masing-masing tabel tadi. Contoh misalkan di sini when. When tidak masuk di sini kan? Tidak masuk di dalam pengecualian, dan dia di tabel satu, maka dia wajib setelah when ini ketemunya dengan subject verb. Contoh lagi, misalkan di non-close ada konektor who. Who ini kan ada di tabel dua nih, berarti setelah who, dia wajib ketemu dengan verb langsung. Sehingga, sehingga apa namanya, kita ketika cari jawaban juga nanti harus cari yang seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh aja nih. Contoh. Blah-blah was late cause many problems. Cara kerjanya sama seperti kemarin ya, kita hitung konektornya ada berapa, dan verbnya. Kita lihat di sini ada verbnya dua nih. Yang pertama ada was, yang kedua ada cost. Ada dua verb, berarti butuh konektor. Ketika kita lihat pilihan jawaban, yang ada konektornya cuma dua. Alpha atau delta. Kita milih delta atau alpha, kan kita bisa lihat karakteristik konektornya itu punyanya klausur siapa, kan gitu. Di sini ada kata because. Because itu punyanya adverbial clause. Karena punya adverbial clause, maka strukturnya wajib ketemu dengan subject verb setelah konektor itu, gitu ya. Sedangkan kita lihat di sini, dia langsung ketemu verb. Subjectnya nggak ada. Berarti delta nggak mungkin. Alpha. Berarti alpha. Karena that ketemunya dengan subjek dan verb. Contoh lagi. Blah-blah was on the television made me angry. Kita hitung verbnya dulu. Verbnya ada was, ada medit. Ada dua verb, butuh konektor. Yang ada konektor cuma dua nih. Kalau nggak what, when. Nah, di sini tidak ada subjeknya. Kan harusnya ada subjeknya ya. Tapi subjeknya nggak ada. Kalau kita pilih Bravo nggak bisa. Karena tanpa konektor. Alpha juga nggak bisa tanpa konektor. Jadi, satu-satunya pilihan adalah kita cari konektor yang bisa langsung ketemu dengan verb tanpa cari subjek. Berarti antara what sama when pilih yang mana? What. What-nya. Kenapa? Karena when ada di tabel 1 ya. Tadi sudah saya tuliskan ada di sini. When itu tabel 1 berarti wajib ketemu dengan subjek verb. Sedangkan what ada di pengecualian dia boleh ketemu subjek verb atau ketemu dengan verb langsung. Jadi, that's why kita pilihnya yang Charlie. Sampai situ ada pertanyaan dulu before I move on. Dia ada pertanyaan? Mister? Mister boleh tanya? Silahkan. Tipsnya paling mister buat kita tahu ya yang mana yang di kolom 1 konektornya yang mana kolom 2 itu gimana caranya biar biar ngapalin tapi suaranya agak putus-putus. Gimana, gimana? Suaranya putus dulu. Kita nggak usah ngapalin apa harus dihapalkan atau kita bisa tahu oh ini tuh yang kolom 1 ini tuh yang kolom 2 gimana ya caranya lumayan banyak. Gini, karena kalau kita apa namanya mau belajar secara detail ini ya memang seharusnya kita tidak ngapalin memang harusnya ada penjelasan detail banget. tapi kita nggak akan punya cukup waktu untuk itu. Karena saya dulu belajar non-close aja itu satu bulan ya non-close aja ya satu bulan jadi it's gonna take a while kalau pengen belajar full disini. Jadi cara paling gampangnya adalah ngapalin konektor ini punya siapa strukturnya setelah konektor ini apa itu akan lebih mudah. Nanti pelan-pelan teman-teman bisa mempelajari teorinya secara lebih mendalam. Sama kayak kita belajar speaking itu kan kita nggak grammar-nya dulu kita pelajari detail ya tapi kan kita yang penting ngomong dulu nih apa yang di ucapkan native kita ikutin. Nanti pelan-pelan kita belajar grammar oh ternyata yang dimaksud sama tutor waktu itu dia bilang ini tuh ini tuh maksudnya. Jadi paling gampang adalah dengan metode apa ya kalau saya bilang ngapalin tuh kayak nggak enak ya apa ya membiasakan diri dengan konektor ini punya siapa. itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya ketika belajar TOEFL yang saya lakukan latihan soal yang banyak awal saya bingung ini who ini ketemu subjek apa TOEFL ya ini apa ketemu apa ya nah itu lama-lama terbiasa lama-lama terbiasa gitu jadi menurut saya paling gampang pada hari ini adalah ngapalin konektornya punya siapa struktur setelah konektor ini apa dan sebagainya itu lebih mudah daripada kita mempelajari dari awal banget ya karena it's gonna take a while tapi kalau teman punya banyak waktu saya sarankan untuk mempelajari itu lebih dalam tapi tidak di kelas TOEFL karena disini kita poinnya adalah how to do apa ya how to answer as quickly as possible jadi kita tidak belajar detail secara apa ya teoritis banget gitu kalau di bahasa ku Inggris itu ada tutornya namanya Mr. Wawan itu dia jago banget masalah begini-beginian ya masalah complex sentence apa beliau itu sudah wah master lah itu jadi kalau misalkan ada yang pengen belajar lebih dalam mungkin bisa kontak beliaunya gitu ya masalah yang klausain ya jadi kalau disini saya fokusnya adalah ngasih tahu cara cepatnya ngerjain gimana kalau secara detailnya seperti apa nanti silahkan kontak sendiri ke beliaunya lah itu beliau lebih punya kapasitas lebih daripada saya gitu ya kira-kira semoga menjadi pertanyaannya nah kita lanjutkan jadi kita tadi sudah bahas non-close ya sekarang kita bahas yang adjective clause teman-teman nah adjective clause dan non-close itu konektor yang dipakai itu sama ya bukan sama sebagian besar konektor adjective clause bisa dipakai di non-close jadi konektor di adjective clause itu sayangnya juga menggunakan question word juga disitu jadi who dipakai di adjective clause juga di non-close who apalagi when dipakainya di adjective clause di non-close juga dipakai apalagi which that ya macam-macam ya kebanyakan dipakai di adjective clause juga nah lalu pertanyaannya gimana saya tahu konektor ini konektor adjective clause atau non-close gimana cara saya identifikasi nah caranya gimana kita bisa lakukan begini jadi ada satu hal yang kita bisa gunakan sebagai patokan untuk membedakan adjective clause dan non-close semisal saya ambil konektor that nih that misalkan that ini kan bisa di non-close bisa di adjective clause cara membedakan adjective clause dan non-close itu simple banget sebenarnya saya ambil contoh misalkan misalkan gini the person that sits there is my dad contoh yang kedua apa ya the person apa ya misalkan i know that misalkan i know that the person sits there is my dad ini beda ya disini ya nah disini dadnya saya tebelin ya biar keliatan ini juga saya tebelin saya gini nah menurut teman-teman klausa yang termasuk adjective clause maupun non-close ini yang mana yang atas itu klausa apa yang bawah klausa apa menurut teman-teman yang atas adjective yang bawah yang bawah non-close oke kenapa berkesimpulan begitu oke jadi alasnya gini ya teman-teman ya yes yang atas ini adalah adjective clause yang bawah ini adalah non-close kenapa saya tahu kalau adjective clause yang di atas bawah yang non-close cirinya gampang banget teman-teman kalau ada debt debt apa ada konektor sebelum konektor ada kata benda kata benda apapun bisa person think kata benda abstract concrete apapun lah ada kata benda maka klausanya klausa apa namanya setelah debt itu itu adalah adjective clause tapi kalau tidak ada kata benda dia non-close jadi cukup sederhana cara membedakan klausa ini punyanya siapa adjective clause atau non-close itu dari situ cara membedakan oke nah kenapa menjadi penting bagi kita untuk identifikasi ini klausa mana klausa mana karena nanti ada hubungannya dengan materi di adjective clause ini ya jadi di adjective clause ini juga ada dua tabel teman-teman ya ada dua tabel yang mana maksudnya adalah kalau tabel yang pertama ini sama kayak non-close tadi ya jadi konektor yang ada di tabel pertama ini itu strukturnya ketemu dengan subject namun yang bawah yang tabel kedua strukturnya ketemu dengan top langsung yang saya tandai ini ya debt sama which ini boleh dua-duanya bisa ketemu subject bisa ketemu dengan top langsung ya beda ya debt kalau di adjective clause itu ketemunya bisa subject bisa ketemu top langsung tapi kalau di non-close dia hanya di tabel pertama ketemunya dengan subject saja jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi kalau konektor ini punyanya siapa punyanya adjective clause atau canon clause gitu ya jadi dari situ kita bisa mengidentifikasinya oke sampai sini ada pertanyaan dulu gak ada oke kita coba the gift blah blah selected for the bride was rather expensive kita lihat verbnya ada selected selected lalu ada was ada dua verb butuh konektor kita lihat di pilihan jawaban yang ada konektor cuma tiga because since sama which kita tahu bahwa because sama since itu adalah konektor advert maka setelah konektor itu wajib ketemu dengan subject sedangkan kita lihat di pilihan jawaban dia hanya konektor saja subjectnya juga tidak ada jadi disini alpha charlie sudah runtuh dia jadi jawaban gak mungkin jadi jawabannya setelah lain blah blah is on the table has four section kita lihat verbnya ada is lalu ada yes ada dua verb butuh konektor disini yang ada konektor cuma dua kalau gak bravo charlie itu ada which because gitu ya nah kita pilih yang mana yang because nya atau which nya kira-kira yang mana teman-teman kalau charlie kalau charlie ini kan because ini konektornya adverbial ya tadi lihat disini kalau adverbial ada apa ada subject dan ada koma ya asumsi kita pilih oh ada koma oh iya iya ada tanda bacanya jadi gak mungkin charlie kita pilih yang bravo bravo ya kenapa bravo karena which ini kan kalau di adjective clause ini kan adjective clause karena terletak setelah kata benda kan konektornya kata benda adjective clause kalau di non clause eh di apa namanya konektor di adjective clause which itu tadi kan ketemunya bisa dua kan ada disini bisa ketemu subject clause bisa ketemu dengan jadi kalau di kasus yang nomor ini tadi ya saat ini kita masukkan bravo disini kan the notebook which is setelah which ketemu dengan verb langsung gak ada masalah karena dia boleh ketemu dengan itu cara cepatnya seperti itu memang butuh proses ya gak apa-apa kalau misal perlu untuk ngulang-ulang materi gak apa-apa sih ada di tadi udah saya record juga ya disini jadi bisa dipelajari ulang ini dari semua metode itu yang paling cepat untuk ngerjain soal adalah metode yang ini jadi gak terlalu teoritis banget tapi kita cukup ngapalin beberapa kata itu kita udah bisa ngerjain soal jadi teman-teman gak perlu belajar sampai berbulan-bulan cukup ngapalin oh ini konektor ini ketemu ini konektor ini ketemu ini itu sudah bisa ngerjain soal jadi gak usah terlalu yang apa ya analisis banget lah gitu karena saya udah belajar dari yang analisis sampai yang saya coba saring dari hal yang sampai seringkas ini gitu ya bayangkan ini dalam 30 menit kita membahas klausa yang begitu kompleks adjective clause dan non clause so we have to make it as apa ya seringkas mungkin jadi cara yang paling gampang adalah dengan memperhatikan konektornya itu punya siapa ketemunya dengan apa gitu ya ada pertanyaan 6 gak ada ya kalau gak ada coba dibuka modul 2 ya seperti biasa modul 2 teman-teman buka ada di teman-teman cari eksersis 9 sampai 12 nah halaman 225 itu ada 10 pertanyaan silahkan dikerjakan oke ada di sini silahkan kalau ada pertanyaan jangan langsungkan pertanyaan terima kasih selamat menikmati Terima kasih. 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 Jadi subjeknya Dolphins, Vob-nya Vom. Komplikasi ini, adjective yang kemarin itu lho, participle ya, ingat ya, Vob 3. Nah, jadi Vob-nya ada Vom, terus ada Cing. Jadi, ada dua Vob, ada konektor nggak? Ini kita harus cek dulu. Ingat ya, kemarin saya sampaikan, konektor di compound, itu dia bisa punya fungsi yang berbeda. Jadi dia tidak selalu menghubungkan kalimat, tapi dia bisa hanya menghubungkan kata dengan kata. Nah, logikanya kalau seandainya N ini konektor, berarti kan sudah ada dua Vob di dalam sentence. Yang pertama Vom, yang kedua Change. Harusnya kita nggak butuh konektor lagi dong. Tapi kenyataan di dalam jawaban, berarti kita bisa simpulkan apa di sini? N di sini, dia tidak menghubungkan kata, tapi menghubungkan kata dengan kata. Nah, sebelum kata N, kita lihat dulu agar kita bisa tahu setelah N ini kata apa yang kita butuhkan. Ada kata Allergensis, ada ekran SIS di belakang, berarti pasti noun. Karena noun, berarti di sini kita juga butuh noun. Berarti kalau nggak Alpha ya, Charlie kan gitu kan. Alpha. Nah, kira-kira yang Alpha atau yang Charlie ini? Charlie. Alpha, jawabannya. Alpha ya. Lihat. Iya. Ini Vob 1. Ini ada 2B. 2B itu pasangannya cuma dua kan? Oh iya. Ini kemarin kalau nggak Vob King, Vob 3. Nah, iya kan? Jadi kita pilih Alpha. Kita nambah konektor, that. Karena memang kita butuh konektor kan? Dan kita perlu menambahkan noun. Agar setara nih. Allergensis noun, ya di sini noun lagi gitu. Dapet pokoknya? Dapet ya. G-dap ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 Vob-nya mana? R. R now beginning. Habis itu? Trigger. Trigger. Ada 2 Vob. Berarti butuh konektor. Konektor. Berhenti jawabannya yang mana? Tidak tahu. Hah? Howdy. Berapa? Oh, D. Oh, nah kita lihat dulu ya. Ini kan nambah konektor semua. Nah, kita lihat subjeknya sekarang. Noise pollution, noise pollution, noise pollution. Pollution itu uncountable. Uncountable itu kalau ketemu Vob, ya. Apa namanya? Uncountable itu dihitungnya singular, ya. Artinya Vob-nya juga singular di sini. Jadi, singular harusnya Vob-nya juga singular. Sedangkan kita lihat di sini, trigger ini Vob satu. Vob plural. Jadi, logikanya kalau Bravo dan Charlie nggak mungkin kita pilih. Kenapa ya? Udah nggak sesuai loh satunya di sini. Sebagai modal. Kalau di sini plural, nggak bisa. Jadi, kita tambahkan modal yang dia tidak terpengaruh. Subjek singular atau plural, gitu ya. Oke. Jadi, jawabannya Delta. Nomor tiga, Vob-nya Witness sama Word. Ada dua Vob, butuh konektor. Yang ada konektor antara Alpha, Bravo, Delta. Kita pilih mana? Kita pilih yang Bravo ya. Humiliens. Kenapa aku nggak lupa? Karena, lihat di sini, setelah hutan ketemunya dengan subjek. Kan tadi? Ingat ya, tadi. Hum, subjek. Of ini apa dong? Kalau misalnya hum, of. Of ini kan preposisi. Preposisi kan nggak bisa jadi subjek. Iya kan? Kemarin kita bahas di hari pertama, kan? Jadi, that's why kita butuh ada noun dulu agar jadi subjek. Gitu kan? Ya, itu alasannya. Nomor empat, Vob-nya. Mister, maaf, tadi mau nanya. Nomor dua dan tiga jawabannya apa ya? Dua Delta. Ya, karena kan kita butuhnya subjek. Kita butuhnya adalah modal agar Vob- satu ini, dia bisa ketemu dengan apa namanya? Non-subjek singular atau uncountable. Karena kan kalau pakai modal kan nggak pengaruh dia. Mau pakai subjek apapun, nggak apa-apa. Nomor tiga, jawabannya yang Bravo. Kenapa Bravo? Kenapa kita butuh nambah millions di sini? Karena kalau kita pilih alpha, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hum, of. Nah, hum ini kan konektor ketemu subjek, Vob kan tadi kan? Nah, of ini apa? Kan nggak bisa jadi subjek of. Iya kan? Jadi kita butuh noun di sini agar dia bisa jadi subjek gitu ya. Itu alasannya. Oke, lanjut ya. Oke, apa sih, Mister? Nomor empat, ini Vob-nya ada? Develop. Develop. Reserve. Berarti kita butuh konektor. Jadi jawabannya? Delta. 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 Nomor lima, Vob-nya ada? Have. Lalu ada? Is mandated. Berarti ada dua apa? Butuh konektor. Yang ada konektor mana? Share all police officers. Gampang kan? Itu tinggal ngitung aja sebenarnya. Nomor enam. Vob-nya mana? Extence. Yang lain? Nggak ada. Jadi kita butuh apa nih? Karena ini nggak jelas nih ya kita butuh apa. Kita lihat pilihan jawaban dulu berarti ya. Kita, kalau misalnya kalau nggak jelas gini, saya langsung eliminasi jawaban yang salah. Asumsi kita pilih alpha. Alpha. Masalah atau benar? Nggak ada konektor. Nggak ada konektor. Nggak bisa dong. Alpha kita coret. Otomatis bravo kita coret. Antara Charlie atau Delta nih. Charlie. Kenapa aku nggak Delta sekarang? Meskipun kita pukul dan konektor. Lihat nih. Temperat. Point now. Jadi double object. Nggak bisa. Oke, jadi Charlie. Tujuh Vob-nya? Dibalat. Lalu? Nggak ada ya? Oke. Ada konektor whenever. Whenever. Berarti ada satu Vob, satu konektor. Butuh satu Vob lagi. Vob-nya Vob. Whenever ini ketemunya subjek Vob. Apa ketemu Vob? Bisa nih? Subjek Vob. Nggak ketemu Vob langsung. Mas Charlie. Whenever nggak ketemu subjek Vob ya. Nggak ketemu Vob langsung ya. Jadi yang subjek Vob atau Delta? Bilih mana? Alpha. Alpha. Oke ya. Kenapa nggak Delta? Asalkan juga nambah subjek Vob. Nah, ini ya. Visible-nya. Karena visible adjective. Vob. Adjective. Vob-nya itu kebanyakan adalah to be ya, teman-teman. Jadi kalau ada adjective, kita pilihnya to be. Kan nggak ada ya kita ngomong I have beautiful. Kan nggak bisa ya. Kan bisanya ya. It is beautiful. Ya Allah, ayah aku ngantuk dong. Oke ya, lanjut. Nomor 8. Vob-nya mana? Will be carried. Will be carried. Has not yet been announced. Ada dua Vob, butuh konektor. Berarti antara Bravo cari Delta nih jawabannya. Karena semua nambah konektor kan. Nah, kita lihat di sini kan tidak ada subjek nih. Dan konektornya juga tanpa subjek semua. Berarti kita pilih konektor yang bisa ketemu Vob langsung. Jawabannya? Ya, Bravo. Nomor 9. Vob-nya ada? Witton. Witton ya. Berarti kita lihat pilihan jawaban nih. Yang paling logis kira-kira yang mana? Charlie. Charlie? Charlie atau Bravo? Bravo. Jadi kita nambah Vob dan nambah konektor. Konektor. Terakhir nomor 10. Vob-nya ada? Benar di SIS. Ya, Bravo ya. Tadi nomor 9 ya. Nah, Vob-nya ada is. Lalu ada has cost. Ada dua Vob. Berarti butuh konektor ya kan? Butuh konektor? Ini yang ada konektor antara Alpha, Charlie, atau Delta. Kalau Alpha kita pilih. Salah atau benar? Salah. Salah. Kanan apa? Vob lagi ya. Charlie. Kita pilih? Charlie. Charlie. Gampang ya? Water. Kita tinggal ngitung aja Vob-nya berapa, konektornya butuh berapa. Kalau kita mentok antara dua pilihan konektor, ya kita lihat aja. Konektornya punya siapa? Punyanya adverbial kah? Punyanya non-close kah? Punyanya adjective-close kah? Kita tinggal cocokkan aja. Oh, ini konektornya punyanya adverbial nih, karena ada sins dan sebagainya. Berarti wajib ketemu subject-close. Oh, ini konektornya punya non-close nih, karena dia sebelum konektor, jadi kita ngikutin tabel yang tadi saya sebutkan. Oh, ini adjective-close nih. Berarti kita ngikutin tabel yang tadi saya sebutkan juga di bagian adjective-close. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya, ini mister, apa kayak mungkin, saya tuh masih bingung. Kayak, misalkan dari banyak kalimat panjang gitu ya. Nah, itu kayak verb yang mana itu tuh masih agak ragu gitu. Oh, bagian Vob-nya ya berarti ya? Iya. Bagian Vob-nya, ini Vob, ini apa namanya, ini Vob atau bukan sih? Nah, kita ragu. Iya, itu gimana ya caranya, mister, biar tahu gitu. Gimana caranya kita tahu verb atau tidak? Gini, kita dari yang verb yang general sering muncul dulu ya. Jadi mungkin bisa dicatat, silahkan kalau mau dicatat. Yang pertama, kalau teman-teman melihat to be, itu pasti verb. Apapun tentunya. Is, am, are, what's where, kalau ada itu dia pasti to be. To be itu dihitung verb. Jadi kalau ada itu, teman-teman pasti verb gitu ya. Yang kedua, ketemu auxiliary. Apapun bentuk auxiliary. Modal. Modal itu kan auxiliary juga ya, can, could, dan sebagainya. Terus ada do, does, did, have. Itu kan auxiliary semua. Maka itu pasif verb. Berikutnya, yang sering muncul lagi adalah, Apa lagi ya? Verb satu. Verb satu dan verb SIS, verb singular itu. Itu memang kadang suka ter, apa ya? Kadang kita suka terkecoh, ini verb atau bukan ya? Nah, jangankan teman-teman baru belajar. Kadang teman-teman saya yang sudah sering ngerjain tuvel aja, kadang suka terkecoh di situ. Loh, ini tadi verb tuh. Loh, ini tadi bukan noun. Itu kadang masih suka terkecoh. Jadi memang itu butuh jam terbang untuk yang bagian itu. Biasanya yang agak susah kita bedakan itu yang verb satu dengan verb satu sama verb yang singular, verb yang berakhiran SIS. Terus membedakan verb dua dan verb tiga. Nah, itu ya kadang membuat susah. Nah, itu akan saya bahas besok. Nih, karena waktunya nggak cukup ya. Jadi besok, ingetin saya sebelum kelas, nanti kita bahas verb yang tadi, yang barusan saya bilang ya, verb SIS, verb satu, terus verb dua dan verb tiga, cara membedakannya seperti apa di dalam konteks di tovel. Mister, mau tanya yang nomor sepuluh, kenapa that nggak what, Mister? Kenapa that nggak what? Karena what itu dia nggak digunakan di adjective clause. Kita tadi ada kata fact kan, the fact gitu ya. Fact itu kan kata benda. Karena kata benda, maka konektornya pun juga konektor yang harus digunakan di adjective clause. Ya kan? Karena terletak setelah noun kan? Konektor yang setelah noun pasti adjective clause. Nah, konektor di adjective clause di dalam pilihan jawaban itu cuma kalau nggak alpha Charlie tadi, kalau nggak salah. Yang that tadi ya. Kalau alpha nggak mungkin, karena kan ada verb lagi, jadi nambah verb lagi kan? That's why kita pilih yang Charlie. Jadi what itu cuma di non-close saja, tidak digunakan di adjective clause. Ada lagi? Apa yang? Namanya ya? Oke, besok ingetin saya ya untuk yang hari ini. Apa, apa namanya yang PR saya untuk yang ngerangin, yang cara bedain tadi itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? That's all, thank you. That's all, I guess nggak ada lagi. Aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ketemu lagi besok ya. Thank you very much everyone. Saya Emily. Minister. Thank you very much.